Hai mams hai semuanya apa kabar semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat ya mams nah kali ini aku mau beraktifitas kembali di dapur aku sebelum aku masak di sini aku mau cuci pakaian dulu ya mams karena pakaian itu udah banyak banget yang kotor jadi daripada numpuk-numpuk dan bau ya jadi aku mau cuci dulu nah ini udah aku putar dua kali si pakaiannya di dalam mesin jadi lanjut aku mau keringkan kalau aku mengeringkan baju gitu aku angkat-angkat gitu ya kucuk-kucuk langsung aja aku masukin ke dalam pengeringnya gitu enggak aku peras karena kan di dalam mesin pengering juga nanti dia bakal diperaskan kayak gitu ma'am ini pakai ini udah aku kasih pewangi ya sebelumnya udah aku diamkan juga sekitar 3-5 menitan gitu ya biar wanginya itu pakaiannya enggak pek gitu ya nah lanjut aku keringkan terus disini aku lanjut nyuci lagi karena agak banyak ya ma'am pakaiannya makanya aku nyucinya dua kali jadi air bekas membilas yang pertama itu enggak aku buang lanjut aja aku masukkan pakaian ini Nah setelah pakaiannya aku masukkan aku lanjut masukkan si deterjennya aku pakai secukupnya aja ya deterjennya nah bunda-bunda lagi berkegiatan apa nih Mam di hari ini Apakah ada yang lagi masak lagi beres-beres rumah atau lagi kerja nih gitu ya boleh komen ya Mam di kolom komentar aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman bunda-bunda kakak abang semuanya ya yang udah hadir mengklik video aku semoga kalian suka semoga kalian terinspirasi atau jadi semangat gitu ya Mam beraktifitas di rumah jangan lupa kasih like comment serta subscribe bagi yang belum subscribe aktifin juga notifikasinya supaya aku makin semangat bikin videonya terima kasih Nah tadi tuh aku masukin juga ya Mam si andu aku kalau andu pasung nggak aku masukin karena beliau baru ganti andu Nah jadi penampakannya kalau dari dekat seperti ini ya Mam ya Nah lanjut disini aku mau nyuci piring dulu nah ini dapur aku berantakan banget piring kotornya banyak banget ya yang belum aku cuci dan aku mau masak ikan bakar gurame Mam Alhamdulillah Nah ini ikannya itu beratnya 8 on satu ekor cukup besar banget ya Mam sengaja aku masaknya sore karena untuk menu buka puasa sekalian makan malam juga kata Pak Su kita masa ayam bakar aja hari ini ya udah sang istri langsung gercep gitu ya ke dapur sambil menunggu kedatangan suami nanti sore untuk pulang pas pulang Mam makan malam itu ya Pak Su lahap banget makannya sampai beliau itu keringetan gitu katanya gini ini kalau di restoran udah 300an loyang katanya gitu karena emang iya karena ikan gurame ini kan mahal ya per kilonya dan enak juga dagingnya itu tebel gitu ya Insya Allah nanti kita mau coba ikan yang lain kayak ikan Kakap gitu ya dan disini aku lanjut nyuci piring seperti biasa ya kalau aku nyuci piring ya kayak gini ya Mam ya Emang begitu kan nih kalau nyuci nyuci piring nggak ada yang istimewa sudah nyuci piring gitu aku nyuci supaya nanti pas masa itu enggak berantakan banget ya terlihat di kamera gitu biar enak bersih dipandang gitu ya Mam kalau dapur bersihkan yang nyamannya juga kita sendiri gitu ya aku tuh sekarang kalau nyuci piring lebih seringnya itu sore hari ya Mam karena kalau pagi paling aku cuci yang sisa makan malam gitu ya kalau untuk hasil piring kotor pas masak pagi itu enggak aku cuci kadang karena emang enggak terkejar banget aku ya Mam suka keteter gitu ya makanya aku lebih sering itu nyucinya sore abis setelah istirahat dari ngajar privat di rumah gitu sambil nanti setelah nyuci piring biasanya ya nyapu-nyapu rumah kemudian ngepel kalau mengepel gitu ya Mam ya dan ini aku udah selesai dari uci piringnya ya Mam lanjut aku mau buat bumbu marinasi si ikan guraminya aku pakai kunyit secukupnya bawang putih sekitar dua siung sama jahe secukupnya aja terus aku kasih garam nih aku ulek sampai dia halus ya Mam ya kalau ada ketumbar bubuk lebih mantep lagi kalau ditambah ketumbar bubuk dan ini udah halus si bumbunya lanjut aku mau siram dulu ini ikannya pakai air perasan jeruk nipis biar nggak amis gitu ya Mam aku balurin ke seluruh badan si ikan ini aku cukup khawatir sebenarnya ketakut teflon aku nggak muat dan ternyata emang nggak muat ya Mam untuk teflonnya makanya disini aku pakai gelpen gelpen itu ya apa sih namanya pokoknya itu ya Mam ya punya aku yang pernah aku beli di shopee kemarin untung itu muat gitu ya Mam karena ikan ini besar besar banget ya satu ekornya itu nah kemudian ini bumbunya aku baluri aja lagi ya Mam ya ke semua permukaan badan si ikan dalam luar gitu ya terus aku sisipin diantara si mulut-mulutnya itu gitu nah ini aku diamin dulu sekitar 10-15 menit biarkan sampai bumbunya meresap gitu ya Mam ya baru kita lanjut bakar nah sambil nunggu si ikannya mau kita bakar gitu ya di sini aku lanjut mau bikin sambal kecap aku pakai cabe rawit cabe merah keriting kemudian si bawang merah kalau aku bikin sambal kecap ini aja ya Mam ya dan ini udah halus lanjut kita sisihkan tinggal kasih kecap sama air perasan jeruk nipis nah ini aku lanjut mau bakar ikannya aku pakai tempat yang kayak gini ya Mam ya untuk manggangnya kemudian aku mau kasih si eh Blue Band sebenarnya bukan merek Blue Band ya pokoknya sejenis mentega gitu ya Mam ya nah ini aku kasih satu sendok makan lanjut setelah itu aku lelehin aku goyang-goyangin dulu nih si gilpannya supaya menteganya ikannya ini tuh eh rata gitu karena kan ini kayak ada skat-skatnya gitu Mam si gilpannya ini ya fungsi mentega ini supaya ikannya itu tinggal lengket-lengket banget dan nggak rusak pada saat kita bolak-balik gitu Nah karena susah aku goyang-goyang si gilpannya ini aku pakai aja kuas aku lupa kalau ada kuas jadi aku pakai kuas untuk meratakannya setelah itu nanti kita lanjut memasukkan si ikannya nah aku sengaja ya bagian dalamnya dulu gitu ya Mam ya supaya masak dulu bagian dalamnya jangan lupa apinya dikecilin jangan besar kali dan jangan kecil banget gitu ya karena kalau kecil banget kan dia lama matangnya terus ini aku ada sisa sambal kecap ya Mam aku kasih mentega terus aku oleskan lagi ke badan ikannya yang bagian luar setelah itu nanti ke badan ikan yang bagian dalam udah setelah ini kita tunggu sampai ikannya kering dan ini itu udah aku balik tapi nggak terekot Nah aku kasih juga kecap lagi setelah itu nanti aku balik sekali lagi memang biar makin kering gitu itu bumbunya jadi lebih enak Alhamdulillah menu kita udah matang dan ini udah aku plating ke dalam piring aku susun pakai selada dan timun nah ini menu makan malam kita udah jadi selamat makan malam ya sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati